Memanjakan diri di masa pandemi, dengan kemewahan dan kesejukan di bumi para hiangan. Menikmati suasana ramah yang syarat cerita sejarah, dan menantang nyali dalam sejuknya suasana hutan yang asri. Bersama saya, Amalya Mutvia, akan mengajak Anda menikmati Paris van Java di era New Normal. Hanya di Jurni, Way to Explore. Di perjalanan Jurni kali ini, saya akan menuju ke sebuah kota yang biasa menjadi pelepas penat warga ibu kota, Paris van Java, Bandung. Perjalanan menuju ke Bandung akan ditembung merintasi jalan tol dalam waktu 2 jam. Nah, dekatnya jarak ini juga yang membuat Bandung populer sebagai pilihan short escape saat akhir pekan. Walau masa pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat sudah berakhir dan berganti menjadi adaptasi kebiasaan baru, namun perlu tetap diingat ya traveler, pandemi belum berakhir. Jadi, kehatian-hatian harus tetap diutamakan. Nah, saya harus memastikan hotel yang saya akan tempati sudah menerapkan protokol kesehatan. Sampai di Bandung. Wah, hawa kota Bandung yang sejuk pun menyambut saya. Jalanan Bandung tidak terlalu ramai, menambah nyamannya suasana kota ini. Selama di Bandung, saya memilih untuk menginap di Depa Pandayan Hotel. Selain karena letaknya strategis di tengah kota, Depa Pandayan adalah hotel bintang 5 dengan fasilitas lengkap dan tentunya protokol kesehatan yang terjamin. Jangan lupa untuk menikmati. Mulai dari proses check-in, hotel sudah mengantisipasi kontak petugas resepsionis dan tamu dengan kaca pembatas. Di kamar, seluruh tombol dan permukaan benda yang kemungkinan sering disentuh oleh tamu telah terlebih dahulu disekat dengan disinfektan. Isi kamar dan karpet pun telah disemprot atau disterilisasi. Selama pandemi, okupansi hotel dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas maksimum. Dengan pembatasan, jika kamar selesai ditempati, maka akan dikonsongkan terlebih dahulu selama satu hari sebelum ditempati kembali untuk tamu selanjutnya. Dengan segala fasilitasnya, termasuk Tropical Garden ini, The Papandain Hotel sangat cocok bagi yang ingin melakukan traveling santai dan lebih banyak menghabiskan waktu di hotel, alias staycation. Selamat siang, Pak Bobi. Selamat siang, Mbak Aldira. Pak Bobi ini temennya yang punya, yang punya hotel ini. Ini kan saya pertama kali nih, saya keluar Jakarta nginep di hotel. Ya. Kan kita udah lama lah Pak, 3 bulan, 4 bulan ini, pandemi ya Pak. Ya. Apa nih Pak yang bisa kita eksplor di The Papandain? Apa yang bisa kita dapat kalau staycation di sini? Satu, yang pertama pastinya kita memberikan jam atau garanti untuk keamanan ya protokol. Karena kami menganut protokol kesehatan itu kami berlakukan proteksi diri kami sendiri, proteksi hotelnya dan proteksi para tamunya. Jadi ketiga faktor ini yang memberikan rasa nyaman kepada tamu, agar mereka juga tenang berada di sini. Di beberapa komen tamu juga mengatakan mau datang ketika hotelnya memang menyajikan protokol kesehatan yang baik gitu ya. Berarti untuk pengunjung ke sini udah pasti aman lah ya Pak. Aman. Ada pesan lagi untuk mungkin traveler atau orang yang pengen jalan-jalan dan staycation, tapi masih dihantui rasa ketakutan apa Pak pesannya? Tips dari saya, proteksi diri sendiri, respect terhadap proteksi yang terjadi pada lingkungannya, dan juga memproteksi orang lainnya. Sehingga paparan daripada COVID-19 ini dapat kita bantu untuk kita reduce bersama-sama. Sehingga orang bisa melakukan traveling lagi, melakukan vacation yang lebih jelas dan seterusnya ya. Menutup staycation hari pertama saya di Bandung, saya makan malam di resto HB Grill Garden. Dan lagi-lagi setiap tamu yang memasuki area restoran harus melalui protokol kesehatan yang diwajibkan. Nah, HB Grill Garden ini bukan hanya dikhususkan untuk tamu hotel. Pengunjung bebas untuk menikmati makan malam di sini. Resto ini terletak di sisi pool hotel, dengan suasana outdoor open space yang diwarnai dinginnya, suasana Bandung, malam hari. Tak lama menunggu, makanan yang saya pesan pun tiba. Hari pertama saya di Bandung ditutup dengan sejuknya hawa kota dan hangatnya makan malam di restoran. Enak banget. Pagi hari yang segar. Saya mulai dengan menikmati fasilitas hotel. Berenang. Karena selain menyehatkan badan, berenang juga bisa menenangkan pikiran. Nah, bagi traveler jangan khawatir kalau merenang di hotel ini telah dibersihkan secara berkala. Maka aman untuk dipakai bersama tamu lain. Nah, usai berenang, saatnya sarapan di panggol restoran. Sebelum memasuki area resto, setiap tamu wajib mencuci tangan dan dipastikan suhu tubuhnya tak lebih dari 37,3 derajat celcius. Bagi traveler yang berencana untuk menginap lama di hotel, Pago Restoran Dindepapandayan Hotel ini menyediakan menu yang sangat berakam dan bervariasi setiap harinya. Mulai dari menu tradisional, makanan Jepang hingga Western. Juga ada beberapa pastry dengan beragam pilihan di sini dan beragam pilihan di sini. Juga ada beberapa pastry dengan beragam pilihan di sini. Tadi berenang udah, sekarang sarapan juga udah kenyang. Nah, karena udah lama banget nih stay di hotel, saatnya kita coba keluar dari hotel untuk keliling Bandung, melihat Bandung di siang hari. Nanti kita akan ketemu dengan sebuah komunitas, komunitas sepeda dan kita akan berwisata sejarah di Bandung. Menuju jalanan Bandung. Sebelumnya, saya sudah membuat janji dengan sekolong pok penggemar dan pengguna sepeda Bandung. Salah satunya adalah Mas Bindu. Nah, kalau di Bandung ini, hawanya kan sejuk banget nih. Salah satu cara yang oke banget buat jalan-jalan di Bandung adalah naik sepeda. Saya udah ada Kang Bindu, ditemenin Kang Bindu. Kang, boleh gabung ya, aku bersepedaan hari ini. Udah lama sepedaan, Kang Bindu? Sudah, kalau sudah lama, 2008. Jadi sebelum semua hype ini udah sepeda ada. Kalau orang Bandung sendiri udah banyak yang sepeda? Kalau 2-3 bulan terakhir ini lonjokannya luar biasa. Mungkin hampir 100-500 persen mungkin ya. Jadi kalau kita setiap hari minggu juga ada sama-sama teman-teman ini, kita kampanye kan, karena kan banyak sepeda pemula ya. Jadi banyak yang masih melanggar lalu lintas, protokol kesehatan yang nggak digunakan. Jadi kita bantuin pemerintah lah. Ada yang beda nggak Kang? Di saat pandemi ini, teman-teman komunitas terutama kan banyak biasanya orang-orang ya. Jadi salah satu upaya kami ya mengingatkan, karena pesepeda dalam jumlah besar itu terkadang memang kayak memenuhi jalan gitu ya. Nah, yang jadi persoalan juga kondisi pandemi ini belum selesai. Jadi kita mengingatkan mereka untuk selalu gunakan masker, lengan panjang, sarung tangan, terus habis itu kalau sudah berhenti jangan bergerombol, tetap jaga jarak, jangan memegang wajah pada saat sedang beraktivitas seperti itu. Kang, ini kan saya nggak pula sepeda nih. Oh iya. Jadi boleh ya? Ada, ada, ada back sharing. Karena saya tidak membawa sepeda dari Jakarta ke Bandung, maka saya putuskan untuk menggunakan fasilitas back sharing atau peminjaman sepeda yang disediakan oleh pemerintah kota Bandung. Boseh, yang artinya, bike on the street, everybody happy. Peminjaman sepeda ini hanya cukup dengan mengetap kartu uang elektronik ke mesin dan memasukkan password. namun sebelumnya, kartu ini harus didaftarkan bersama dengan kartu identitas kita ya. Tarif peminjaman satu unit sepeda boseh adalah Rp1.000 untuk jam pertama dan Rp2.000 untuk jam selanjutnya. Sangat murah kan? Jangan lupa untuk membalikkan sepeda ke stasiun terdekat setelah menggunakannya. Rute yang kami lalui adalah jalur yang syarat akan sejarah perjuangan nasional. Bersepeda di Bandung ini memang salah satu cara yang menyenangkan untuk menikmati kota. Ditemani sejuknya Bandung, kami membawa sepeda melewati gedung-gedung bersejarah. Melalui jalan Asia-Afrika, melewati gedung Merdeka, lalu kami singgah di penjara Bancoi. Namun sayangnya, lokasi bersejarah ini ditutup selama pandemi. Sama seperti lokasi penjara Bancoi, gedung bersejarah lain yang kami lewati, sebagian besar masih ditutup selama pandemi COVID-19. Satu hari menikmati kota Bandung dengan sepeda. Cukup menguras tenaga. Nah, kembali ke hotel, malam ini saya akan merilekskan pikiran dengan mencicipi kopi. Dengan cahaya temaram dan iringan lagu membuat suasana di launch ini sangat menyenangkan. Cocok bagi traveler yang menginginkan ketenangan jika melakukan solo traveling atau menghabiskan malam dengan pasangan. Tak lama menunggu, kopi dan user saya pun datang. Wah, enggak sabar nih mencicipi. Nah, yang kedua yang spesial ini kopi gatot. Tapi kayaknya kalau saya ngeracik sendiri ini bahaya ini, karena harus dibakar. jadi cuman panggil kopi dengan cita rasa unik dan syah dunia, suasana launch menutup malam kedua saya di kota Bandung. Hari ketiga saya bergeser dari Bandung Kota menuju ke Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di daerah Cikole, Lembang. Tidak banyak orang tahu bahwa di Cikole ini ada sebuah wahana bermain outbound yang menantang adrenalin. Saya menuju ke Bandung Tritop Adventure Park. Selain outbound, pengunjung di sini juga bisa sekedar menikmati sejuknya suasana hutan pinus yang rimbun dan juga dinginnya angin di Cikole. Tapi sudah sampai sini saya juga tidak mau melewatkan mencoba tantangan outbound. Hari terakhir di Bandung kita jauh-jauh dikit ya dari kota, ada di Cikole, Lembang. Nah ini ada tempat wisata namanya Bandung Tritop. Di sini kita bisa latihan fisik sekaligus juga bagi yang takut ketinggian bisa melatih mental. Nah, Kang Rian ini instruktor ya Kang ya? Ya, betul. Kang, kalau sekarang kan beda sama wisata sebelum COVID ya. Apa sih, saya mau tahu dulu nih apa yang harus saya siapkan kalau mau ke sini sekarang? Bedanya dari sebelumnya, kita di sini untuk main outbound yang pertama kita wajib masker ya. Masker? Wajib masker, dan cuci tangan, dan kita siapin ada handstander, danger, dan ceksu juga sih. Kita ada pembatasan, kita batasin dari sebelumnya kita 30% ya dari biasanya gitu. Biasanya berapa orang sekarang? Biasanya maksimal kita main 100, 30% dari 100. Tapi pertama, kita harus memastikan semua alat pengaman terpasang dengan baik. Nah, traveler yang tertarik ke sini jangan khawatir. Semua wahana di sini dipasang oleh ahli yang berlisensi resmi, yaitu SkyZip Engineering, yang juga melakukan perawatan setiap 3 bulan. Nah, selain protokol kesehatan yang harus dilewati, ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bermain di sini. Berat badan maksimal yang diperbolehkan adalah 120 kg, tinggi minimum 120 cm. Tidak boleh memiliki riwayat penyakit jantung, epilepsi, dan juga penyembuhan batas tulang. Seluruh rintangan dilewati sendiri, tanpa didampingi, namun tetap diawasi. Oke, itu ada tanda biru, berarti kita pasang bulinya ya. Dimulai dari Flying Fox, saya melewati rintangan selanjutnya. Untuk melewati rintangan ini sungguh sangat membutuhkan keseimbangan dan ketangkasan. Dan yang jelas, sangat menguras tenaga. Apalagi saat melintasi jaring, wah, tenaga saya rasanya habis di sini. Sebenarnya saya sudah sangat lelah, tapi Kang Rian menantang saya untuk merasakan tersanjam. Nah, tersanjam inilah yang menjadi keunikan Bandung Treetop Adventure Park. Oke, saya memutuskan menerima tantangan Kang Rian. Yang segera saya sesali saat berdiri di atas pohon di ketinggian 20 meter. Nah, hanya diikat tali, saya akan terjun ala tarsan dan segera memegang jaring di depan. Dengan dorongan dari Kang Rian, saya pun terjun. Wah, saya gagal meraih jaring. Tapi, walaupun gagal, ini sungguh pengalaman yang membuat jantung rasanya mau copot dan tidak akan saya lupakan. Selain melakukan kegiatan ekstrim, sebelum kembali ke ibu kota, nah, saatnya berbelanja. Kali ini bukan ketoko oleh-oleh. Masih di daerah Lembang, saya menuju ke pusat agrowisata Cihideng. Di masa pandemi ini, tren memelihara tanaman hias marak di kalangan penduduk urban. Nah, Cihideng inilah surganya, pecinta tanaman hias. Rasanya tidak afdol kalau hanya masuk ke satu toko. Saya pun masuk toko di sebelahnya, Amarantas. Sudah mampir ke Cihideng, rasanya tidak enak kalau tidak belanja. Terus mampir ke Amarantas. Nah, ini ada Kang Herman, Kang, yang punya ya, Kang. Kang, ini kan lagi hype banget, lagi ngetrend banget tanaman ya. Yang mahal sekarang jenis apa? Yang paling mahal mungkin yang lagi naik harga itu jenis pilau, ada pilau kayak monstera. Semua jenis pilau hampir naik harganya. Yang pangsinya lah, yang paling-paling-paling mahal itu di harga berapa? Paling jenis yang nyantai itu monstera itu di harga 15 jutaan. Terus sama yang delisiosa itu yang di harga 7 jutaan. Kang, kenaikan omsetnya Akang nih, dari jauh 3 bulan terakhir nih kan. Ini kita tahu ya, semua lagi dengan tanaman. Tanaman saya juga lagi hobi banget tanaman nasi. Berapa kali lipat orang beli? Kalau omset, lumayan sih. Lumayan. Hampir 70 persen. Di sini beragam tanaman yang sedang naik daun bisa ditemui. Sansiveira, pis lili, berbagai aglonema, alokasia, dan juga pilau. Selain mempercantik interior rumah dari penelitian nasa, beberapa tanaman juga dapat menjadi penyaring udara dari karbon monoksida yang terdapat dalam polusi udara. Akhirnya saya puas berbelanja di Cihideng dan siap kembali ke ibu kota. Sampai jumpa di perjalanan jurni New Normal selanjutnya. Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.